Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat bersama Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini dan didampingi langsung Bupati Polewali Mandar. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat juga menggelar kegiatan sosial di rumah seorang pasangan lansia yang viral di media sosial dan panjang. Beginilah kegiatan kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, IAD. Didampingi langsung Bupati Polewali Mandar, Kejati Sulbar Joni Manurung melakukan aksi sosial di antaranya mengunjungi rumah pasangan lansia Nenek Saada, 80 tahun, dan kakek Mansur, 90 tahun yang dijuluki sebagai Habibi Ainun Polewali Mandar. Selain itu, bersama seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sulbar, Kejati juga melakukan kunjungan ke Panti Asuhan, Husnul Khotimah di Jalan Olahraga. Di tempat ini, Kejati Sulbar memberikan bantuan untuk anak yatim. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Joni Manurung mengatakan, kunjungan kerja dan kegiatan baksi sosial yang dilakukan di Polewali Mandar, selain melakukan pantauan langsung ke Kejaksaan Negeri Polman, ini juga sebagai wujud rasa kemanusiaan antara sesama manusia, terutama di tengah pandemi COVID-19. Bakti sosial itu kegiatan ibu-ibu IAD, kita mendamping, tapi kita khusus kunjungan kerja ke Polman, Kejari Polman, dan ini kita akan menuju ke Kejari Madar. Bakti sosial seperti apa? Mungkin, bantuan yang diberikan dari IAD wilayah Kejati Sulbar dengan Kejari Polman. Tunjungan Pak Kajati ini membantu beberapa orang jongkok dan juga partia sultan. Saya sebagai depan di Polman sangat senang, berkelima kasih kepada Pak Kajati untuk tunjungan beliau. Dan ini kejutan bagi saya karena beliau sudah memberitahu Bapak Andi Ibrahim Masdar mengajak Kejati Sulbar dan rombongan untuk Silaturah Midan Santap Siang di rumah jabatan Bupati Polman. Bahkan Bupati Poli Wali Mandar mengajak rombongan untuk melihat-lihat hewan peliharaan Andi Ibrahim Masdar. Dari Poli Wali Mandar, Huser Sainal melaporkan.